Intro Satu dari tiga pelaku pencurian kabel milik PT. Telkom diamankan tim reskrim Polsek Median Tuntungan. Tersangka Juan Bangun warga Jalan Pinus 14 No. 7 Kelurahan Mangga, Kecepatan Medan Tuntungan ini sebelumnya diringkus oleh tim patroli aset dari PT. Telkom Indonesia TBK Medan saat sedang menggali dan memahat kabel dalam tanah yang berada di pinggir jalan tembakau Raya Perum Nasi Malingkar, Kelurahan Mangga. Dari tersangka ditemukan satu buah cangkul, dua buah terbilang, satu utas tali tambang, satu sekop, satu parang bergagang besi, satu martil, satu batu asa, satu gancu, satu pisau keter, kabel tanah isi tembaga lebih kurang 5 meter. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat. Kapolsek Medan Tuntungan, Ibtu Christine Malahayati Siman Juntak, mengatakan tersangka diamankan terkait kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia TBK Medan di kawasan Jalan Tembakau Raya Perum Nasi Malingkar. Usai diperiksa secara intensif, tersangka dijebloskan Kapolsek Medan Tuntungan menunggu perkasnya dilimpahkan kekejaksaan sedangkan dua pelaku lagi masih dilacak. Jadi penangkapan pencurian kabel kabel ini kami pangkap di Jalan Tembakau Raya, Kuran Mangga, sekitar jam 12 malam. Dan untuk tersangka kami persangkakan pasal 363 KUHP, dan tersangka ini sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama. Jadi saat ini kami posis Tuntungan melakukan penahanan. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.